Kau sendiri gimana, seorang bubu? Kalo dibilang ya kita jarang ini sih, jarang nge-clutch Eh maksudnya kelas-kelas ya, bukan klats, kelas Maksudnya jarang ketemu gitu sama Geek Fam, jarang kontes Saya akan permokan ini ada tukang tahu Silahkan permokan saya Nih, jadi aku sekarang mau tahu lagi Tahunya itu pokoknya tahu yang sangat pengertian Karena aku tahu yang terbaik untuk kamu Pokoknya tahunya tuh ini, keriuk banget Coba sumpah, sumpah Coba dulu Kalau coba-coba selalu gue ya Eh kan itu yang terdekat Yang terdekat Nikasan ku kan waktu itu cuma ngeliat dari jauh doang Oh iya Versi video call aja Ngiri-ngiri ya saat ku ya minggu lalunya Mas Ger, mas Ger jauh banget Oh iya, oke Kalau waktu itu kak Volkswagen Ini adalah tahu Let's end go Alias tahuku Tahu paling enak se-Asia Tenggara Betul Karena apa? Tahu ini mengandung kombinasi vitamin, mineral Dan juga pastinya protein yang berguna bagi tubuh Kalau kalian mau jadi juara PMPL Makan tahuku Betul Ini gak endorse ya Enggak Yang di-endorse planet e-sport, bukan gue soalnya Ya teman-teman Ini tahuku Ini enak banget Kamu kok dangunnya? Emang boleh dimakan? Kok pada curang sih makan? Gue baru mau ngomong Emang gitu gel Emang lu makan kajal makan ya kajal Di ospeknya dengan cara seperti ini Kita bagi-bagi tahu Makanan gitu Dan lu ya Itu udah Aku cuma bagi-bagi makanan aja Betul Berarti kalian tidak tahu diri Nah Mas Ger tetangga gue Karena kalian duduk Iya betul juga Iya bener Mas Ger tetangga gue tukang tahu Lu jangan ngambil job dia juga Mas yang suka ngambil job Orang cuma 40 Pak puluh Iya Biar gak tidur Baru mau merem gue Biar gak tidur Nah ini baru nih Kita akan menyibukkan kamu Week pertama gel Sebagai caster Asik Lo gak cash kan gel Minggu ini nge-cash gak sih? Caster 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 Menurut lu gimana minggu satu nih? Apanya deh Ya itu lah Roman-roman persaingannya Oh Roman persaingan Ya Gimana ya week satu Ya week opening Masih belum bisa kebaca banget Tapi yang pasti ya Semua akan better pada waktunya Tapi emang gimana ya Gue sebenernya gini loh Gue bukannya gak seneng ya better juara Cuman gue pengen ada pesaing baru gitu Kayak Seseorang satu tim yang mungkin bisa Jadi Saingan Buat better sendiri Biar skenario di pubgm tuh gak gitu-gitu aja gitu loh Kajal-kajal Enggak Sekarang ganti kajal Eh Taduh lu Kenapa gue yang lead? Lu Lu yang lead sekarang Gue mau bacain kolom komen aja Sambil motong lu kalau ngomong Coba Enggak aja Sekarang ganti Semua akan bubohok pada waktunya Gimana ya Oke Belum bisa kebukti sih itu Itu bubohok Intinya kita harus ngeliat lah Kita harus kita Kita masih nunggu sih Sampai week 2 week 3 week 4 week 5 Soalnya panjang ya Bisa dibilang panjang banget Perjalanannya sampai 5 week sebulan Kayak kemarin juga season 1 kita sempat lihat Di week 1 week 2 adalah beberapa tim buat gitu kan Nanti tiba-tiba di week belakang Turun merosot Kayak gitu sih Oke Itu ada yang nanya Mas Ger kapan di farewell? Hei Nanti gue kalau farewell Nanti tenang Tapi Sebelum gue farewell Gue harus bisa beli dulu Vespa GTS 300cc Empat biji Empat biji Baru gue farewell Oke Seperti itu ya Oke Kita langsung undang Yes Eee Seperti yang tadi sudah kita bahas Kita akan mendatangkan narasumber kita juga Dan yang akan bergabung lagi Setelah Jelly Kari ini adalah Ada Bo Bo Ho Seorang aktor Dari Hong Kong Yang sangat famous lewat film vampir-vampirnya Silahkan Lah kok beda Halo halo Udah tinggi ya sekarang ya Halo Kok lu gak botak lagi sih Bo Bo Ho Ya udah tunggu rambutnya bang Bener sekali Jawabannya berarti masuk Apa kabar bro Sehat nih bang Sehat nih lagi dimana Di GH Di GH ya Dia nyari gitu kayak Oh gue dimana nih ketauan gak ya Emang lu lagi dalam kondisi di poching tim lain Enggak kan Waduh Hehehe Kan lagi dalam liga gak bisa dong Iya Eh siapa tau Lihat aja ntar Kalau kepleset kan gitu Oke silahkan loh Delete loh Dekasih kesempatan loh Iya 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 Manggilnya apa nih Kak Bang Bobo Ho aja Oke siap Halo Bobo Ho Saya ini Amatir dalam ngelit ya Jadi ya gak apa-apa lah ya Ntar bantuin mas Ger ya Halo Bobo Ho Ho Jan Oh hiya siap Mau nanya ini kemarin tuh Sempet 2-2 kills WCED di match kelima Hari ke 3 Itu Gimana bisa sampai 2-2 Apakah itu emang Selesuai setupnya Atau gimana kalau dibilang sesuai set up sih enggak ya enggak bisa dibilang sesuai set up juga cuman kita ya kemarin niatnya merotasi motor terus kayak ada tim di depan kita coba olah aja gitu ya 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 terus-terus yang pertama kan jumpa boom ya Nah jumpa boom kita kenokin foker satu terus kita langsung ngeras terus kita dibantu sama Onyx juga menolongnya di situ juga Onyx jadi terparti ya Nah waktu itu kan sebenarnya awal dari semua 22 kills itu awalnya dari terparti antara boom sama Onyx sama The Pillars ya di kompon itu nah itu nyangka nggak sih bakal ada Onyx yang tiba-tiba nabrak juga gitu terus waktu Onyx nabrak itu reaksi dari The Pillars gimana tuh kalau nyangka enggaknya sih enggak nyangka gitu kan cuman waktu ditabrak Onyx ya kita tetap gimana ya kalau dari aku pribadi aku suruh mereka ya lihat situasi gitu kan latihan musiknya kayak tenang gitu kadang kan udah sebelum dilatih latihan juga udah aku bilang gitu terparti nggak selalu merugikan gitu bisa jadi menguntungkan kita nah bener-bener waktu Onyx nabrak itu emang dibilang 80% bisa dibilang menguntungkan kita gitu ya karena dari segi pergerakan boom ke stack di satu rumah terus Onyx juga masih harus fokus ke boom nah ya Nah di situ kan posisinya di kompon itu kan tiga cuman aku ngeflank kan aku ngeflank buat gangguin Onyx itu biar makin masuk ke tempat boom gitu ya ya makin ke stack bareng boom nah yang tiga ini tinggal mainin utility saja gitu ya emang waktu di kompon itu tuh utility bener-bener kepakai karena kalau temen-temen masih ingat itu komponnya atasnya kan bolong tuh dimasukin ke dalam kompon itu ya 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 terus Boboho kemarin ketemu boom nih terus ketemu si ini Bobs nih gimana mantan-mantan tim lu bisa ngebaca nggak sih pergerakan Bobs kayak gimana apa segala macem gitu ya kalau dibilang berbaca pergerakan sih itu udah kebaca sih karena masuknya ini Onyx jadi terparti gitu kan karena pergerakan mereka pun nggak bisa keluar dari rumah dewa itu kalau keluarkan pasti display sama Onyx sedangkan Onyx pergerakannya di broken wall aku kan ngeflank tuh aku paksa Onyx masuk ke kompon yang ada di depan gitu oke terus lu sempet ngambil siapa dari boom ada take down orang dari boom nggak take down sih ada cuman kayaknya di steel kill sama Onyx sih kita cuman di boom itu dapatnya cuma satu agak sedih ya sebel sih akhirnya dapat olehnya juga betul dapat juga Onyx Oke jeli-jeli mau nanya apa ya silahkan kayak gemes banget juga ada fun fact juga nih si jeli nge-cast saat Boboho nih yang dapet 22 ya ada pilihnya ada pilihnya ada mau ditanyakan nggak ke Boboho gimana ya enggak soalnya kan dari sebelum-sebelumnya kan kayak The Pillars beda banget nih sama season 1 season 1 kita lihat dari game satu udah fire banget nah terus di season 2 ini sempet lah caster-caster bahas kita bahas kan setiap ada opening the Pillars belum kelihatan ya The Pillars belum kelihatan ya Nah tiba-tiba di game itu meledak 22 kill itu ngelebihi rekor dari Terminator yang eh masih ngelebihi rekor most kill yang pas di game season 1 season 1 20 ya bigetron ya di season 2 ini tiba-tiba The Pillars dapet 22 kill nah itu gimana tuh ke mental kalian tuh gimana juga soalnya abis game itu aduh habis game itu tusun di Rengkel habis ini kepercayaan diri kalian malah makin tinggi atau malah kayak banyak netizen-netizen nge-bash karena itu sempet dibikin drama juga tuh gua lihat kalau itu sih dari yang gameplay kita dari day 1 juga kita kan masih lihat zona gitu kan terus kita masih nyari-nyari chemistry sama game playstyle playstyle lah playstyle kita tuh gimana kita coba hindarin fight rupanya blunder-blunder terus di day 1 kan jadi di day 2 ini kita coba playstyle yang lain gitu lebih ke nabrak aja gitu pede sama kemampuan dari setiap anggota tim lah gitu kan jadi ya mungkin kita bakalan dapet eh pakai playstyle yang ya kayak gitu mungkin ya nabrak lebih ke nabrak-nabrak atau hajar aja apa yang ada karena kan memang sistem poin di PMPL itu kan lebih ke kill ya lebih diuntungkan terus yang match terakhir kita tusun itu sih sebenarnya dari miskom ya kalau dari tingkat kepedean kita nggak pede sih lagi kita tetap main kayak biasa cuman miskomnya dari informasi aja dari salah satu player kan gig tuh dua lagi dirumah nah gig dua lagi dirumah salah satu player kita nggak bilang gig itu dirumah gitu ya dia suruh nabrak rumah untuk ini kan kami kan berdua tuh yang jauh aku sama Argenta dua jalan lihatnya nabrak rumah tuh kirain musuhnya di logron kiri karena yang kena kan di pohon tuh nah terus man nabrak rumah langsung kena HBD gitu kaget gitu karena nggak tahu di rumah itu ada orang oh iya iya soalnya tiba-tiba kayak nabrak begitu kan oke 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 nah ini banyak banget yang nanya nih gimana sih rasanya fight sama tim btr sempet ada granat-granat ya kita ada gambar nih coba lihat dulu deh ada yang mau lewat nih silahkan ces nah ampun bang Jakob siapa bang Jakob Gimana menurut Boboho waktu fight sama btr ya Iya kalau itu sih sebenarnya ketolong sama granat itu sih karena kan aku memang ada lihat smoke di sebelah kiri terus ada satu orang nek bagi nge-setup kan aku lempar granat tuh ngasal aja gitu kirain yang knock 1 kalau knock 1 kita nggak bakalan ini sih nggak bakalan berani ngeras gitu karena kondisi kan kita fight 3 lawan 3 gitu kan jadi pas kena granat knock 2 ya langsung si kental bilang knock 2 tuh ras aja kita semua udah pede gitu ras aja terus kita juga ketolong karena ada salah satu tim btr ya yang agak nge-split iya si luksi nah kalau misalnya yang kalau si luksinya deketan mungkin kita yang bakalan rata sih karena kita waktu lawan satu orang itu aja udah dua kenok gitu nah kembali ke gambar yang tadi nih lihat Rizan komen seperti itu lu bikin mental lu jadi naik apa jadi gimana atau gimana nih karena nextnya mungkin bisa aja ditabrak nih sama btr kalau dibilang mental naik sih kita lebih ke ini aja sih kayak percaya diri aja gitu percaya diri aja ya kalau emang ditabrak ya kita kalau misalnya kalah berarti kita harus lebih ini aja lebih biat lagi belajar lebih bagus gitu kayak mana caranya ngalahin balik gitu wah ini dia mas gel oke 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 ini utama tentunya saya mau nanya deh ya itu istilahnya di ini kan dipancing gitu ya sama adminnya kan itu kan dibikin memes gitu nah itu ada ada gak sih yang nge-dm banyak gak sih yang nge-dm yang berusaha untuk menjatuhkan atau apa kalian kalau ke yang lain sih enggak tahu ya kalau ke aku sih enggak ada enggak ada cuman banyak aman ya bagus berarti udah 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 dewasa nih udah mulai-mulai dewasa lah kalau dulu kan season lalu didramain dikit langsung diserah enggak di DM apa gitu sama fansnya sama bocil Tron bisa nah membocil Troni di PM nih langsung mati lu nanti nanti mati wah itu udah tuh langsung tuh bocil Tron langsung kasih 20.000 dari aku syukur-syukur ya banyak yang gedukung sih gitu paling banyak ingetin karena kan di season 1 kita juga ada ditabrak gitu paling diingetin bang hati-hati nanti set upnya lebih rapi gitu kan siapa tahu ntar ditabrak gitu paling cuma diingetin gitu aja aku mau nanya dong Boboho nih kemarin tuh waktu dapet 9 kills itu kan juga mainnya tuh emang bener-bener tabrak terus terus Boboho waktu itu tuh dapet M249 dapet Rambo ya kan nah apa itu juga jadi salah satu alasannya juga karena emang senjatanya bisa dikatakan kalau buat ngeras ya empat orang juga dibrede langsung bisa tuh 100 peluru ya kan Apakah itu juga alasannya apa gimana kalau alasan sih M249 ya mungkin untuk buat ini aja sih kayak nge-trigger atau takutin musuh aja gitu karena kan kalau dilihat dari gameplay pas aku mau ngambil M249 itu pun cuman nge-kill satu gitu pakai M249 yang dirumah yang nabrak kompon RRQ cuman satu itu aja sisanya kan Voldemort di atap tuh kan pakai granat terus BTR2 juga kena granat itu penting banget sih emang nah mungkin sebelum lanjut lagi ya gue pengen ini sih lebih ke arah ini kan tema kita kan minggu pertama yang panas gitu ya The Pillars muncul dengan 22 kill kemudian I don't know gue punya pendapat sendiri kalau mental itu penting banget untuk dibangun ya kalau kita bermain PUBG Mobile gitu mungkin dari Boboho sendiri dengan 22 kill itu itu dari kalian awal agresif atau karena karena kesempatan aja kayak misalnya zona berpihak kalian atau bagaimana karena itu nge-getin kita banget sih di minggu pertama langsung keluar aset Terminator gitu loh dari Boboho sendiri gimana pendapatnya saat bermain PUBG Mobile ketika anda agresif itu apa ya membantu mentalitas untuk main dapat kill banyak atau memang karena hoki aja gitu 22 kill karena pada banyak yang bilang nih hoki doang tipe nih nah gimana tuh Boboho tuh kalau dibilang main agresif bisa juga sih nge-up mental cuman di fight pertama jangan sampai kita yang kenok duluan kalau kita yang kenok duluan kan musuh pasti mentalnya lebih up gitu kan oh dia udah kenok nih tabrak aja counter balik gitu tapi kalau misalnya musuh yang kenok duluan nah kita makin mentalnya mungkin makin up sama kita bisa nge-setup gitu pikirannya terbuka gitu oke oke eh gue boleh nanya gak sih boleh tolong hari ini saya maunya AFK tadi hahaha eh udah masker loh kamu justru kamu ayo silahkan 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 eh mau nanya nih eh panggilnya bingung juga ya bro bro yang manggil bo itu ada yang banyak nengokin bo kibonya bumi sport gue mau nanya nih bo ya kan gue udah gue nggak mau bahas yang masalah 22 kill gue penasaran sama kenapa box keluar terus kenapa ada statement dari box yang kemarin kenapa dibilang ah mereka apa Oh yang ini lebih niat juara nah boleh nggak pengen tahu nih klarifikasinya mantap ya sedap ya Jumang bisa nggak ini nanti jadi jeli kita masukin sini pulung kita jual hahaha ya bisa banget katanya Ririn Alif tolong siapkan kontrak buat jeli sama siapkan kita untuk farewell pak pulung ya cocok ya betul silahkan 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 kalau dari aku ya mungkin kan ya setiap orang pasti punya pilihan sama ada sudut pandang tersendiri ya mungkin memang dilihat dari season 1 tim aku nih belum chemistry nya kan kita masih event pertama tuh season 1 tuh kan PMPL masih event pertama jadi mungkin banyak miskom gitu kan sedangkan bumi kan mungkin memang timnya udah lama udah lama terbentuk jadi chemistry nya tuh udah bisa dibilang cakep lah gitu terus kalau masuk Bob kesitu ya masuknya ke mereka kan cuma perlu set up set up satu player chemistry satu player gitu kan mungkin ya lebih lebih nyatu mungkin chemistry nya gitu ya pengaruh dari pengalaman juga sih tapi kalau lu sendiri gimana boboho main sama Bobs pengalaman selama ini nih satu season kan sempat nih main gitu kan kayak gimana dengan ada atau tidak ada aja Bobs menurut kamu tim dari The Pillar sendiri ada grow up kah atau bagaimana kah gitu loh kalau dari segi grow up belum bisa dilihat sih karena kan kemarin main sama si Bob tuh satu season liga nah ini kan baru week pertama gitu kita belum lihat di week kedua week tiga week keempat week kelima lagi jadi belum bisa dilihat grow up atau enggak kalau dari aku pribadi sih Bob itu mainnya bagus oke oke terus gue boleh nanya gak itu eh apa namanya kalau boleh tahu berarti kan kamu eh merelakan box pergi dan menghadirkan dua orang baru ya kan onta dan bagus iya gue kebetulan gue jujur belum pernah denger nickname nya ya kan aku nggak tahu itu pemain lama atau apa boleh tahu gak asal muasalnya kalau mau bisa nemuin mereka proses scouting nya berarti ya kalau onta sih itu masuk ke rekomenya si Bob gitu si Bob ngajak onta nge trial ke tim dan terus bangkus ini kan memang dari tim komunitasnya TP gitu ah isi di coba untuk trial gitu memang asalnya kita di Aceh itu memang kenal semua gitu karena kan sering turnamen offline sebelum padam ini kan jadi sering ketemu-ketemu lah gitu sering maksudnya di satu pertandingan bersaing gitu jadi udah tahu kayak play style nya gimana terus bisa dimasukin ke tim role nya apa gitu oh berarti kalian berlima masih orang Aceh ya berarti ya iya masih oke nah ini kan tadi kita ngebahas tentang season pertama ya ada performa dari The Pillars dan lain-lain ada satu hal yang menarik di season kedua kali ini karena ada satu tim yang ternyata menonjol di minggu pertama itu Geek Fam makal di season pertama Geek Fam mungkin agak underperform nah menurut Cijeli dulu nih gimana nih Geek Fam di minggu pertama dengan kill yang banyak itu menurut lu gimana nih Cijel? play style dari Geek apakah ada yang berubah? atau mungkin ada sesuatu yang di upscale dari pandangan Cijeli dulu nih? kalau dari menurut gue sih strategi gameplay yang mereka pilih untuk kelas semen yang seperti ini yang kayak chicken 15, kill point 1 sama yang gak ada upah main di belakang-belakang itu udah bagus banget sih karena emang yang dipentingin adalah kill point mungkin belum semua tim sadar akan hal itu tapi Geek Fam udah sadar duluan bisa jadi karena memang lidernya kan Deathmosh ini memang udah jam terbangnya jauh ya bisa dibilang cukup jauh dan beserta dia tambahan ada ini roster baru Mort sama siapa? satu lagi? Toms oh iya Toms Toms itu kan dari Lufres yang pas season 1 kita lihat itu yang paling menonjol dari Lufres season 1 salah satu M-Star nya dari M-Star dari Lufres dan dia ngambil itu, dia ngambil Mort jadi menurut gue yang mereka pilih itu player-player nya udah yang melengkapi gitu loh karena kan yang namanya tim itu bukannya 4 orang rusher atau 4 orang support yang gak bisa kayak gitu karena kan kalo di Geek Fam season 1 kita lihat emang mereka yang kurang adalah di bagian teamfight ya ketimbang dari strategi kalo dari strategi gue udah suka banget dari Geek Fam nah cuman masalahnya emang teamfight nya mereka kurang nah begitu mereka dapetin dua ini kayak puzzle gitu kan mereka dapetin potongan puzzle nya nah jadinya tuh kayak bisa dibilang hampir mendekati sempurna tapi kan masalahnya pengalaman ya pengalaman balik lagi ya pengalaman Mort itu bekas eh bekas lagi mantan 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 Mort itu dulu anak tim aku nah kamu udah tau dari ininya dia seperti apa ada kelemahan dan kelebihannya itu balik lagi dari gimana nanti Geek Fam bisa ngolah anak-anak barunya itu oke nah kalo menurut Bobo sendiri nih penampilan Geek Fam nah pasti kalo kita ngomong Geek Fam juga kita gak bisa lepas dari seorang Bubu Bubu ya menurut Geek Fam eh menurut Geek Fam sendiri menurut Bobo sendiri gimana? seorang Bubu kalo dibilang ya kita jarang ini sih jarang nge-clutch eh maksudnya kelas-kelas ya bukan kelas maksudnya jarang ketemu gitu kontes ya sama Geek Fam nah jarang kontes gitu jadi kurang bisa dibilang sih karena kan yang kemarin yang di Miramar juga kita kan kontes sama Geek Fam tapi Geek Fam nya lagi di kondisi yang kejepit gitu kejepit sama si Nuxi sama kita juga jadi posisinya emang kemarin kita diuntungkan lagi sama ada satu player BTR itu ya oke misalnya kemarin cuma 4 lawan 3 aku rasa Geek Fam yang chicken itu hmm menarik ini karena dari segi karena dari segi kompon mereka menang sama jumlah mereka menang ok jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel dan nyalain juga lonceng notifikasinya kalau bisa iklannya jangan di skip biar kita berjanjul biar makhmud Manda